Hai everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kondisi dari hotel Tempat kita tinggal untuk beberapa hari mengikuti pelatihan di Apseu Di kota Seoul Hai good morning Ini hari kedua kita di Seoul Dan rencananya kita mau jalan pagi-pagi dengan teman-teman 8 orang dan salah satu perwakilin dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Oke nanti kita lanjut lagi ya di sesi selanjutnya Dan kita mau jalan-jalan untuk menikmati suasana pagi di kota Seoul Dan ini partner aku namanya Bumira dari SMK3 Sukabumi Yes Nah ini dia nih tampilan atau kondisi jalan di depan hotel Kita tinggal untuk beberapa hari ke depan Ini kita udah ada di depan hotel Ada Bu Suatun dari Surabaya Ada Bumira dari Sukabumi Dan Ibu Amel dari kota Bogor Hai Ibu Amel Kita lihat sedikit ya Kita udah mau ngusip-ngusip jalan tapi hujan guys Kita lihat ya apakah kita akan menerjang hujan atau enggak Walaupun kondisinya hujan kita Paksakan untuk jalan kaki Untuk menikmati suasana kota Seoul Oke kita mulai ya Hari kedua Hari kedua kita mau coba Jalan kaki di kota Seoul Kita lihat apakah kita akan menemukan hal yang menarik pada pagi hari ini Ya gimana gimana seneng gak jalan-jalan di kota Seoul Pas dari bubur Jari bubur ya Bumbur ayam Kita mau cari bubur ayam pagi hari ini Bumbur sun-sum Bumbur sun-sum Masih hidup Masih hidup Ya sambil jalan-jalan kita ambil foto-foto gitu ya Untuk mengabadikan kenangan indah di kota Seoul Alhamdulillah udaranya seger banget ya disini Dan pagi ini masih cukup sepi Belum kelihatan banyak orang beraktifitas Dan kita bakal jalan lagi ke arah hotel Tempat pagi tadi kita mulai Untuk jogging pagi di hari kedua di kota Seoul Oke let's go on Ya lumayan ya Banyak jalan Naik tangga Mudah-mudahan pulang dari Seoul ini bisa turun lah ya Sedikit berat badan Oke tetap semangat dan optimis Untuk eksplor kota Seoul Ya sejauh mata memandang Situasi metropolitannya sangat kental terasa ya Tapi yang kerennya Ya itu tadi Udaranya segar Tidak terlalu terasa berpolusi Dan ini Hotel tempat kita tinggal Dan kita akan kembali Melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini Ya mudah-mudahan jalan kaki pagi ini bisa bikin kita tambah sehat Kita lanjut berjalan ke arah resto Untuk mencari makanan halal yang telah disediakan Let's see a look Ini makanan-makanan yang disajikan Harus sedikit teliti untuk memilih makanan yang sudah bertanda halal Oke kita coba untuk adaptasi ya dengan makanan yang telah disediakan Well to be honest It is a very challenging part Karena kita harus adaptasi dengan makanan yang telah disediakan disini Mudah-mudahan di hari kedepan Adaptasinya semakin meningkat Jalan-jalannya sudah di hari kedua Dan sekarang waktunya kita sarapan So this is our breakfast today Sebelah aku ada partner aku Ibu Amela dari kota Bogor Kita sarapan dulu ya Nanti kita keliling-keliling lagi Dan share kegiatan kita selama di kota Seoul Kita mau otw ke APTU Dengan tekan-takan Dan ibu-ibu-ibu dari Thailand juga Dan Indonesia Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Agenda kedua kita pada hari kedua di kota Seoul Yaitu Training hari kedua di APTU Dari hotel kita nyampe ke lokasi kegiatan pelatihan hari kedua Ibu bapak guru dari Thailand Ini rekan saya Pak Doni Dan some teachers from Thailand Hai thank you Ini ruangan upsell-nya Ada di lantai tiga Di dinding-dindingnya Ada beberapa Dokumentasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya Tempat kita Beraktifitas Untuk hari kedua di kota Seoul Kita lihat ya Buku apa di mejanya Ada ini nih Kita akan menyimak beberapa materi pada pagi hari ini Ayo Indonesia bisa Ayo Indonesia bisa Sampai jumpa di risque Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! selama pelatihan ini disiapkan juga ya camilan-camilan kita dan you can take it freely lumayan nih untuk nganjel-ganjel perut selama pelatihan berlangsung kemudian disini juga ada buku yang disediakan berkaitan dengan program ini dan bisa diambil dengan bebas oleh para peserta pelatihan kali ini dan mengintip sedikit keluar kita bisa menangkap kamera ya sedikit pemandangan di luar jendela dari kantor APSEU disini everyone is using an umbrella ya, sih, pemandangan raya ya, juga bahwa sehari kan? ya sekarang mesejnya ini sudah berlaku saya kira itu tidak ada pemandangan raya atau pemandangan raya apabila kawan-kawan maru dalam cara kawan-kawan maru di korea kami ada langsungan raya nah, malah di july jadi itu kawan-kawan 3 bulan terus menangkap raya nah, itu semua kawan sore ini kita menemukan ini di kota Sul menjual buah-buahan ini wow segar-segar loh buah-buahannya dan kita mau lewat tangga-tangga ini supaya nyampe ke restoran wow ada yang kenal makanan ini waktunya makan sekarang akhirnya kita bisa sampai di tempat kita menikmati dinner jamuan dari panitia untuk peserta local adjustment training yuk-yuk kita makan dulu ya kita baru beres makan makanannya enak 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 banget kimbapnya lebih baik daripada kemarin tapi kimchi-nya lebih baik daripada kemarin banget jadi gue Ari suka banget sama kimchi ya iya banget sih oh my god gue Ari suka banget sama kimchi agaknya kita ketemu lagi di bagian-bagian yang lain ya see you kita mau jalan ke hotel ya kalo ga kesasar ya kita banyak jalan di sini iya, banyak jalan di baju hotel ya oke bye bye well done berhari-hari sudah kegiatan pada hari ini thanks for watching kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya wassalahualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye everyone